Diduga terobsesi sama Luna Maya, Syahrini kembali ditudin jiplah gaya sang model. Pengen sama tapi gak mampu beli asli. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Belum lama ini pulang ke Indonesia, Syahrini kembali ke luar negeri bersama suaminya Reino Barak. Sejak menikah Syahrini memang sudah tak lagi aktif di dunia hiburan. Ia kini sibuk menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi suaminya. Syahrini lagi-lagi memilih Tokyo sebagai lokasi liburannya. Jepang menjadi salah satu negara favorit yang bolak-balik dikunjungi oleh Inches karena juga kampung halaman sang mertua. Seperti diketahui, ayah Reino Barak adalah pengusaha keturunan Jepang Indonesia. Syahrini dan Reino pun menikah di negeri Sakura tersebut. Sampai saat ini Syahrini masih aktif menggunakan akun media sosial untuk menunjukkan kegiatannya. Namun ada yang mencuri perhatian kalau Syahrini berpose dengan baju belang-belang hitam. Syahrini diduga memakai baju yang sama dengan Luna Maya. Hal ini menjadi saratan kalau dibagikan ulang oleh akun Gossip Instagram. Ternyata dugaan Syahrini menjiplah gaya Luna Maya bukanlah yang pertama. Sebelumnya Syahrini kedapatan meniru gaya foto hingga tas yang pernah dipakai Luna. Ketika disandingkan pada satu foto yang sama, banyak netizen memenuhi kolom komentar. Banyak yang menuding bahwa gaya Luna sering ditiru oleh Syahrini. Terbayang-bayang mantan teman terus ya buddhe komentar netizen. Pengen lengan tangannya punya tini ada karetnya? Kalau moon kan gak ada. Ketahuan pengen sama kayak Luna tapi gak mempubli aslinya. Imbu netizen. Terobsesi sama Luna, apa yang disukai Luna dia juga suka termasuk laki-laki. Sindir netizen. Ketahuan banget stalking Luna, kemarin juga sepatu-sepatu ditiru balas yang lain. Luna Maya tertawa puas Syahrini sering pamer hidup penuh kemewahan. Sosokini bongkar betali antar yang berbarat ternyata palsu. Selanjutnya gak modal. Sosokini mendadak bongkar borok Syahrini. Dimana ia mendadarkan beberapa sikap Syahrini yang bikin warganet dia lain kepala. Syahrini sendiri memang dikenal sebagai salah satu penyanyi yang sering memamerkan kemewahan. Setiap penampilannya ia selalu memberikan kesan mewah dari ujung kaki hingga kepala. Sejak menikah dengan Reino Barat, kehidupannya pun tak jauh dari kemewahan. Apalagi selama ini Reino Barat dikenal sebagai pengusaha kaya raya. Namun baru-baru ini terungkap sisi lain dari kehidupan Syahrini dan Reino Barat. Seseorang mengaku sangat terheran-heran dengan sikap Syahrini yang bergelimang harta. Menurutnya Syahrini adalah sosok yang sangat materialistis. Salah seorang netizen membeberkan kalau kemewahan yang selama ini dipamerkan adalah uang milik Syahrini. Ia mengatakan kalau mantan Luna Maya tak sekaya seperti kelihatannya. Bocoran sikap Syahrini itu diunggah oleh akun Adlam Bedano Official 99. Dalam postingannya nampak seorang tanpa nama mengungkap sifat Syahrini. Ia membeberkan kalau Syahrini adalah wanita yang sangat hidden dan materialistis. Dulu waktu Inches masih gandiris belum ketemu jodoh? Sempat dikomentari abangku. Itu si Syahrini masih ada yang mau gak ya cowok sama dia? Kenapa enak bang? Soalnya dia hate budget banget, materialistis banget. Cowok-cowok pasti mikir punya geni kayak dia, tutupnya. Dikata Syahrini bakal menikahnya di Inovia, kenapa pun mengaku shock. Terus tiba-tiba kedengeran kabar si Inches Benny, sama Pak Ege kaget dong gue si keluarga? What? Masih ada yang mau tau cowok sama dia? Apes banget tuh cowoknya sanggungnya. Sontak unggahan ini pun ramai komentar netizen. Ada salah satu yang mengatakan kalau kekayaan renyu barat itu palsu. Syahrini tak kunjung hamil padahal mertua pingin gendong cucu terkuak sang Inches pernah lakukan ini sebelum menikah. Sadar gak sih? Kini diketahui bahwa usia pernikahan berkepala empat yang mana bisa dibilang sudah tak lagi muda. Di usianya yang menjelang 50 tahun itu, kemungkinan sang Inches untuk hamil juga bisa jadi semakin kecil. Di usia pernikahannya yang sudah 3 tahun, belum ada tanda-tanda bahwa mantan duet Anang Hermansyah itu akan memiliki momongan. Gak cuma para fans saja, ternyata orang tua Reino Barak juga sangat menginginkan anak dari sang menantu. Ungkapan tersebut dikatakan oleh ayah Reino Rosano Barak di mana ia mendoakan sang menantu agar segera memberinya cucu. Insya Allah dipanjangkan umurnya, bahagia dunia akhirat ucap Rosano Barak. Dikaruniakan keturunan yang soleh dan soleha selalu dalam lindungan Allah SWT, imbuhnya. Syahrini pun langsung mengaminkan doa tersebut. Amin tukas Syahrini. Setelah membangun batera rumah tangga dengan seorang konglomerat, Syahrini memilih untuk hengkang dari dunia hiburan. Namun hal itu ternyata tak meredamkan asumsi netter tentang dirinya, di mana ia disebut sebagai orang yang merusak hubungan Luna Maya dan Reino Barak. Selain itu, para haters pun juga kerap menyebarkan berita miring tentang masa lalunya. Salah satu momen yang sangat mencutkan diungkapkan oleh Titisan Nyiratu Kidul. Yang mengungkapkan bahwa Syahrini ternyata pernah melakukan pernikahan dengan pria yang sudah memiliki istri sebelum akhirnya menjadi istri Reino. Ada yang tahu gak kalau Mbak Inces ini sebenarnya sudah pernah menikah tapi diam-diam karena suaminya punya istri? Demikian tulis Sang Paranormal dalam unggang tersebut. Selain itu, ia juga meramal bahwa nantinya Sang Inces akan berjodoh dengan seorang pengusaha. Hal itu akhirnya dibuktukan dengan terjadinya penikah Syahrini dan Reino. Akhirnya, Ramlan Titisan Nyiratu Kidul itu yang diunggak ulang oleh Edanunyi 99 Nyinyir langsung menuai banyak sekali komentar neter. Sadar gak sih kalau Buda gak gitu sifatnya ke Luna, mungkin masa lalunya gak akan kebongkar. Gak bakalan banyak haters gak dikerupnya sampai dasar masa lalunya. Tulis aku netizen. Fokus ke sudah pernah menikah diam-diam lah ninggalin Luna dapat ampas dong ya. Tulis netizen lain. Ternyata dapat janda si Reino ya wah tulis aku netizen. Terima kasih telah menonton!